Karena itu tabungan buat di masa depan Kalau untuk saat ini 15% dari income sih Penghasilan saya belum cukup untuk dibagi jadi investasi Menguntungkan tuh kayaknya emas di investasi emas Saya sudah melakukannya Oke boleh perkenalan beli dulu Halo nama saya Nadine Rania Zahra Usia saya 21 tahun Pekerjaan saya saat ini mahasiswa Saya Mumat Reza Umur saya 21 tahun Pekerjaan saya manajah artis Saya Nabila Syifa Saya 21 tahun Saya sebagai mahasiswa Nama saya Dimas Pujakuswara Umur saya 29 tahun Saat ini saya bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia Nama saya Ratu Saya kerja sebagai wira usaha Umur saya 21 tahun Percaya nggak sih sama investasi? Percaya 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 Kenapa percaya? Karena untuk menyiapkan dana pensiun di masa depan Karena saya sudah melakukannya Karena investasi itu berguna untuk masa depan? Karena investasi itu semacam nabung tapi tabungan kita tuh bisa jadi lebih banyak di masa depan nanti Karena itu tabungan buat di masa depan atau pas lagi ada butuh gitu Jadi gua ambil dari investasi Udah punya investasinya belum? Ehm belum paling nabung sendiri gitu Sudah Belum? Belum Udah baru-baru mulai tahun ini sih Kenapa harusnya Ya tadi untuk mempersiapkan dana-dana pensiun di masa depan kayak kita Karena pendapatan saya kayaknya belum bisa saya sisiin ke sana deh Ehm karena penghasilan saya belum cukup untuk dibagiin jadi investasi Ehm bagi saya kan investasi itu menambah aset saya di masa yang akan datang Jadi gimana caranya apa yang saya lakukan buat nambah aset saya di masa yang akan datang Kalau untuk saat ini saya udah punya kayak saham, deposito, skincare juga satu Salah satunya juga sih Sama bekerja juga salah satu bentuk investasi saya Karena belum begitu paham sama investasi Berapa banyak yang kamu keluarin kalau nanti investasi? 50% Sekitar 10% dari pendapatan perbulan Kalau untuk saat ini 15% dari income sih Hampir semuanya ya Jadi semua aset saya kalau bisa saya investasikan, saya investasikan 40% dari penghasilan Tujuan investasi itu buat apa? Untuk mencari keuntungan di masa depan Untuk dana-dana darurat deh kayaknya di masa depan nanti Buat bikin usaha sendiri atau buat beli aset rumah Saya gimana caranya apa yang saya lakukan buat nambah nilai aset saya di masa yang akan datang? Kalau saya lebih ke savings sih untuk masa depan dan untuk membantu mencapai financial freedom nantinya Tau nggak jadi investasinya apa aja? Tau Ada apa aja? Saya tahu ada saham, obligasi Terus emas Terus bisa ke tanah juga sama properti Tau Apa aja? Ada reksadana, ada investasi mas Kurang tahu sih Tau Boleh disibukin Investasi tuh ada yang jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang Emas Apa? Reksadana Sama apa sih? Properti Menurut kamu investasi apa yang paling menguntungkan? Tanah, properti, emas Menguntungkan tuh kayaknya emas deh, investasi emas Menurut saya tanah dan properti sih Yang paling menguntungkan, yang paling tinggi resikonya Saham, salah satunya Tabungan emas Kenapa emas? Karena keuntungannya itu memang hanya setelah setahun Jadi ada di masa depan Penting nggak investasi? Penting Penting? Penting Penting sih Penting Kenapa penting? Karena kita nggak mungkin mengurangi aset kita di masa yang akan datang Kita kan pengen dapat yang lebih tinggi nilainya Jadi kita harus berinvestasi